Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu lagi dengan channel kita, channel tutorial Bung Daras Channel yang membahas tentang data-data online dan data-data offline Serta informasi terkini yang sedang booming Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah informasi kembali Tentang hasil sanggah seleksi P3K guru di SSCASN berubah Honorer sah, payah Ini kami kutip lagi dari jpnn.com Di sini ada sebuah informasi teman-teman ya Jpnn.com Jakarta Para guru honorer peserta tes P3K 2021 tahap 1 merasa kesal Mereka kesal karena pengumuman kelulusan pasca sanggah Yang ditampilkan di portal SSCASN BKN berubah-ubah Pada 19 Oktober tampilan SSCASN sudah memperlihatkan hasil sanggah P3K guru tahap 1 Namun pada 20 Oktober 2021 tiba-tiba tampilannya berubah menjadi kelulusan prasanggah Dengan embel-embel bahwa perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah bisa terjadi Ini bagaimana sih ya Tanggal 19 Oktober sudah bilang final Eh begitu dicek tanggal 20 sesuai jadwal pengumuman hasil sanggah 1 malah berubah lagi jadi prasanggah Tutur Sri Hariati ketua forum honorer K2 Kabupaten Blitar kepada Jpnn.com Kamis 21 Oktober 2021 Guru honorer K2 lulus P3K tahap 1 mengaku bingung melihat tampilan portal SSCASN BKN Kenapa bisa berubah-ubah sehingga membuat honorer makin resah Ini bikin galau saja Kok kayak mempermainkan perasaan orang gitu loh ucapnya Ini kayak dipermainkan gitu ya teman-teman Keresahan juga dialami ketua forum honorer K2 DKI Jakarta Nur Baiti Awalnya Awalnya dia sudah tenang karena hasil sanggah 1 sudah keluar dan dinyatakan lulus Nur juga tinggal menunggu jadwal pengisian daftar riwayat hidup Coba kita ke halaman 2 Oke kita tunggu saja teman-teman Oke Ke halaman 2 Betapa kagetnya dia setelah mengecek hasil kelulusannya di SSCASN BKN berubah lagi Ini jadi prasanggah lagi Aduh kenapa berubah-ubah begini ya Tanya dia Nur menduga pengolahan nilai sanggah 1 belum selesai sehingga sistemnya terus berubah Di sisi lain ada ketakutan para honorer akan berubah lagi hasilnya dari yang tadinya lulus menjadi tidak lulus Sebenarnya ada apakah ini? Pemerintah seharusnya memberikan penjelasan tentang masalah ini tegasnya Sesuai jadwal yang dikeluarkan ke Mendikbudristek Masa sanggah sudah berakhir 12 Oktober Waktu jawab sanggah 12 sampai 18 Oktober Kemudian 20 Oktober pengumuman hasil sanggah 1 Faktanya hingga 2021 Maaf faktanya hingga 21 Oktober Pukul 10 waktu Indonesia Barat Pengumuman hasil sanggah 1 seleksi P3K Guru 2021 Tahap 1 belum juga ada Nah ini adalah informasinya ya teman-teman Di website cpnn.com Tentang hasil sanggah seleksi P3K Guru di SSCASN berubah Sehingga honorer ini resah Nah beginilah ya Jadi memang dari pertama juga itu sudah berubah-rubah Mulai dari pendaftaran diundur gitu ya Pengumuman sekarang juga berubah-rubah Ya mudah-mudahan ada perbaikan tata kelolaknya nanti ke depan Baiklah teman-teman Ini saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Kami tunggu yang belum silahkan di like, di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya Supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan ini bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya